Selamat pagi Jemaatnya dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa di dalam Hikmat Pagi Mari sebelum merenungkan firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Bapak yang penuh dengan kasih sayang Dan anugerah yang terus melimpa atas kami Kami sungguh bersyukur Dan kami rindu Lebih mengenal Tuhan Semakin hari Semakin dalam Teristimewa di bulan Agustus Di dalam kami Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Kami sungguh rindu kebenaran firman Tuhan Berkaitan dengan bangsa dan negara kami Juga boleh kami pelajari Sehingga kami dapat bersikap Sebagaimana seharusnya Sebagai warga negara yang baik Yang Tuhan tempatkan Di Indonesia Sehingga kesaksian kami Sebagai anak-anak Tuhan Juga dapat Dinyatakan Kami percayakan perenungan firman Tuhan Pada saat ini Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus Amin Firman Tuhan hari ini Bertemakan Indonesia Itu indah Terambil di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-12 Ayat 14 Hingga ayat 20 Saya akan membacakan Ayat yang ke-14 saja Karena tubuh Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota Tetapi atas banyak anggota Tanah air Tanah airku tidak kulupakan Kan terkenal selama hidupku Biapun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalung Tanah airku yang ku cintai Dan kau ku hargai Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Profesor Herawati Sudoyo PST Seorang peneliti genetika Menyatakan demikian Manusia modern orang Indonesia Berasal dari Afrika Jika ingin meneliti kembali Asal-usul manusia Indonesia Tidak lepas dari Asal-usul manusia modern Secara global Cerita tentang manusia Indonesia Tidak bisa melewatkan Tentang Afrika Sebagai tempat asal-usul Homo sapiens Pernyataan Profesor Herawati Sudoyo tersebut Disampaikan dalam pemaparan Anika gen 1 Indonesia Merawat kebinekaan Menyongsong masa depan Di Perpustakaan Nasional Jakarta Profesor Herawati Sudoyo menambahkan Dengan menggunakan Tiga marka genetik Yaitu DNA Mitokondria Kromosom Y Dan autosom Kami dapat memberikan gambaran tahapan migrasi Yang membentuk latar belakang manusia nusantara Berdasarkan tiga marka genetika populasi Hampir tidak ada kelompok populasi yang memiliki 100% gen murni Manusia Indonesia itu Tidak hanya beragam bahasa Namun juga genetikanya Profesor Herawati Sudoyo memberikan ulasan yang menarik Tentang manusia Indonesia Hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia Merupakan negara yang memiliki aneka keragaman yang sangat luar biasa Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Rasul Paulus juga pernah memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus Tentang perbedaan atau keragaman Paulus memberikan analogi tubuh sebagai dasar pengajarannya Dengan analogi tersebut Paulus ingin menasehati mereka Agar tidak menitik beratkan kepada perbedaan yang ada Melainkan menghargai perbedaan tersebut Dan dapat bersatu sebagai tubuh Kristus Andai kata semuanya adalah satu anggota Dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota Tetapi hanya satu tubuh Ayah 19 dan 20 Perbedaan yang tidak dipahami sebagai kekayaan Memang menjadi sumber persoalan Dalam realitas kehidupan Sebagian besar orang merasa nyaman ketika berada di dalam kelompok yang homogen Merasa cocok dan sejalan Karena memiliki selera serta sudut pandang Yang sepaham Di sisi yang lain Perbedaan akan memberikan warna dan alternatif pemikiran yang tajam Karena dapat melihat dari sudut-sudut pandang yang berbeda Indonesia patut bersyukur dan berbangga Karena diberi keaneka ragaman yang luar biasa Namun menjadi pekerjaan rumah yang besar pula Bagaimana membingkainya menjadi sebuah harmonisasi yang indah Adakah peran gereja di dalamnya? Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk segala keaneka ragaman Yang Tuhan karuniakan bagi bangsa dan negara kami Berbeda-beda tapi tetaplah satu jua Kami memohon Tuhan Kami untuk mewujudkan Indonesia yang satu Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur Atas firman Tuhan hari ini Dan mampukan gereja Tuhan Dimanapun berada Juga dapat memberikan sumbangsi yang nyata Bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami juga serahkan kehidupan kami Sepanjang hari ini Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati